Kerajaan Sriwijaya mulai dikenal pada abad ke-19, ketika para ahli sejarah dan arkeologi mulai menyelidiki sejarah bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Mereka menggali sumber-sumber sejarah dari prasasti-prasasti dan naskah asing. Para sejarawan dan arkeolog ini mengetahui bahwa pada masa lalu, musafir China mempunyai kebiasaan menulis kisah pengalaman mereka. Selain itu, terdapat pula kebiasaan yang dilakukan oleh Istana Cina, yaitu mencatat berita kedatangan utusan-utusan dari negeri lain sebagai tanda persahabatan atau untuk meminta pengakuan dari Kaisar Cina. Hal tersebut sangat menguntungkan penyusunan sejarah seputar kerajaan di Nusantara, termasuk Sriwijaya itu sendiri. Namun, 107 tahun yang lalu, tepatnya pada 1913, kata Sriwijaya hanya diketahui sebagai nama seorang raja. Ahli epigrafi di Lembaga Pengkajian Seni dan Ilmu Pengatuan Kerajaan Belanda di Batavia, bernama Kern, menerbitkan teori tersebut. Pada saat itu, Kern sedang mengulas isi prasasti kota Kapur yang menyebutkan kata Sriwijaya. Prasasti tersebut ditemukan pada tahun 1892 di pesisir barat Pulau Bangka. Kern masih menganggap nama Sriwijaya yang tercantum pada prasasti tersebut sebagai nama seorang raja, karena kata Sri pada kata Sriwijaya biasanya digunakan sebagai sebutan gelar seorang raja. Setelah itu, George Kudes pada tahun 1918 berhasil mengidentifikasi nama Sriwijaya sebagai nama kerajaan dengan mendasar pada kedua sumber, yaitu prasasti kota Kapur dan buku karya Ising, meski di dalam buku itu tidak menyebut dan menulis kata Sriwijaya, yang ada hanya Sili Foshih. Nama Sriwijaya juga terukir pada prasasti di sekitar Palembang, yaitu prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuwo. Berdasarkan catatan Ising, Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha. Kerajaan tersebut berdiri di Pulau Sumatera pada abad ke-7. Dalam bahasa Sansakarta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang-gemilang. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi dan militer, nyaris tidak ada bukti yang menunjukkan letak pasti pusat kekuasaan Sriwijaya di Sumatera. Masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Hal tersebut dijelaskan oleh kronik Chu Fanci pada abad ke-14 yang menguatkan tradisi kemaritiman yang telah berkembang dalam masyarakat Sriwijaya. Kronik tersebut berbunyi, Ibu kota Sriwijaya terletak di tepi air, rakyatnya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan daun alang-alang. Jika Raja Sriwijaya keluar, ia menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra dan iringan tentaranya yang membawa tomba emas. Tentaranya sangat pandai dan tangkas dalam peperangan baik di air maupun di darat. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perdagangan. Artinya, para penguasa Sriwijaya harus menguasai sumber dea alam yang menjadi komoditas perdagangan, menguasai jalur perdagangan darat dan air, serta pelabuhan sebagai tempat penimbunan barang komoditas sebelum dipasarkan. Dalam perkembangannya, kebiasaan menimbun barang itu menjadi hukum adat yang disebut dengan paksaan menimbun barang. Hukum adat tersebut digunakan untuk mewajibkan kapal-kapal singgah di pelabuhannya. Dengan singgahnya kapal-kapal di pelabuhan Sriwijaya, Raja Kerajaan Sriwijaya dapat memungut bea dari perdagangan yang melalui wilayah maritim Sriwijaya. Selain sebagai penguasa, Raja Sriwijaya dan para bangsawan juga melakukan perdagangan sendiri. Melalui perdagangan dan hukum adat yang berlaku, Raja dapat menguasai wilayah maritim dan menimbun kekayaan. Raja Sriwijaya bahkan mempunyai kapal-kapal sendiri. Selain itu, kekayaan Raja dan para bangsawan juga diperoleh dari rampasan hasil peperangan dan pembajakan laut. Untuk mengamankan wilayah Sriwijaya dari bajak laut, pemerintah Sriwijaya mengeluarkan kebijakan memasukkan kepala bajak laut dalam ikatan kerajaan, sehingga mereka menjadi bagian dari organisasi perdagangan kerajaan, sekaligus menjadi pengamanan bagi jalur-jalur pelayaran. Untuk memperluas wilayah kekuasaan dan memuluskan kepentingan ekonominya, Sriwijaya melakukan beberapa upaya ekspansi bahkan hingga ke Pulau Jawa. Hal tersebut tercatat dalam Prasasti Kota Kapur, di mana di dalamnya dijelaskan adanya upaya penguasaan Sriwijaya terhadap Pulau Jawa karena di dalamnya disebutkan, Bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Yang dimaksud Bumi Jawa adalah Kerajaan Taruman Negara. Selanjutnya, dalam Prasasti Kedukan Bukit dikatakan bahwa seseorang bernama Dapuntah yang mengadakan perjalanan suci dengan perahu. Ia berangkat dari Minangan, Tamwan, dengan membawa tentara sebanyak 20 ribu orang. Temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus menunjukkan dugaan adanya penguasaan dan pemindahan ibu kota Sriwijaya dari Muara Takus ke Palembang. Penguasaan dan pemindahan tersebut dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Bangka, Jambi Hulu, dan Jawa Barat, yaitu Rumah Negara. Oleh karena itu, pada abad ke-7, Sriwijaya berhasil menguasai jalur-jalur kunci perdagangan seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian Barat. Menurut Kronik Tiongkok, disebutkan pada masanya, Sriwijaya merupakan pusat perdagangan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Secara umum, hal itu dikarenakan lokasinya berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Secara khusus, ada beberapa faktor yang menurut sejarawan Kronik membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat. Pertama, letak geografis pelabuannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dan kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Kedua, pelabuan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh para perdagang dari India dan Tiongkok. Ketiga, menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India didukung oleh adanya pemerintahan yang kuat. Jalur perdagangan maritim Nusantara pada masa kerajaan ini berkuasa meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Hubungan dengan India pun berjalan dengan baik. Sriwijaya banyak mengirimkan orang-orangnya untuk mempelajari agama Buddha di pusat pendidikan agama Buddha di Nalanda. Keruntuhan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terjadi setelah mendapat serangan dari kerajaan Medan Kamulan yang meski berhasil ditahan namun melemahkan Sriwijaya pada tahun 990 Masehi. Kemudian, serangan dari kerajaan Colamandala pada tahun 1007 Masehi dan 1023 Masehi berhasil meruntuhkan kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan catatan dari Prasasi Tanjoret, serangan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya persaingan kekuasaan di Selat Malaka. Selain itu, faktor untungnya Sriwijaya juga disebabkan karena terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai ke Semenanjung Malaya. Saat riwayat kerajaan Sriwijaya yang sempat berjaya selama 7 Abad berakhir, jelang sekitar tahun 1300 Masehi, muncullah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berpusat di sekitar daerah Trowulan sekarang, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Tanggal pasti berdirinya kerajaan Majapahit adalah saat hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu 10 November 1293. Keistimewan kerajaan Majapahit terletak pada kemampuannya menyinergikan tradisi pelayaran perniagaan sungai dan tradisi agraris dengan potensi kemaritiman yang telah dikuasainya. Kerajaan Majapahit menguasai wilayahnya melalui kebiasaan ekspansi yang mengedepankan cara-cara persuasif. Apabila cara-cara yang bersifat persuasif tidak berhasil, maka kekuatan militer digunakan. Kebiasaan tersebut melahirkan hukum adat penguasaan wilayah yang memberikan kebebasan pada daerah taklukan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sekaligus pada waktu tertentu menunjukkan kepatuhan pada pemerintahan pusat. Jika suatu daerah takluk di bawah kekuasaan Majapahit, maka pada umumnya pemerintah Majapahit tidak mencampuri urusan internal daerah tersebut. Majapahit hanya mewajibkan daerah bawahannya untuk menyampaikan upeti atau uang takluk mengirimkan utusan pada waktu-waktu tertentu sebagai tanda takluk di bawah penguasaan Majapahit dan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kehendak pemerintah Majapahit bagi wilayah kekuasaannya. Ketika hayam muruk naik tahta, telah ada beberapa daerah yang harus mengakui kekuasaan kerajaan Majapahit, yaitu Gurun di Lombok, Seram, dan wilayah kepulauan di sekitarnya yang menghasilkan rempah-rempah. Selanjutnya, Majapahit menguasai Tanjumpura di Kalimantan, Pahang, dan Tumasik, di mana dua wilayah ini berada di Semenanjung Melayu untuk memperkuat pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Majapahit juga menguasai Haru, wilayah Timur Sumatera Utara, Palembang, dan Dompok di Sumbawa yang notabene merupakan daerah penghasil kayu cendana yang banyak dicari pedagang India dan Tiongkok sebagai sarana untuk kegiatan keagamaan. Dari situ, kita bisa melihat bahwa strategi penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit sangat mempertimbangkan potensi daerah yang memberikan keuntungan pada perekonomian kerajaan. Majapahit bersikap terbuka pada daerah kekuasaannya, namun juga sekaligus bersikap tegas. Jika ada pegawai Majapahit seperti Wali Negeri, Adipati, atau Menteri dikirim ke daerah yang ditaklukan, hal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas kekuasaan Majapahit, serta untuk memungut sumbangan dari daerah itu. Majapahit juga memiliki sikap yang keras terhadap pengaruh asing. Sikap keras Majapahit ini dibuktikan dengan kuatnya Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kerajaan untuk melakukan ekspedisi, pengawasan, dan bertindak terhadap negara asing yang hendak mencampuri keadaan dalam negeri kerajaan Majapahit. Pada era Gajah Mada menjadi Pati Amangkubumi, tercatat ia melakukan kegiatan diplomasi mitra satata atau persahabatan. Beberapa negara, seperti Dharma Negari di Thailand, Manma di Myanmar, Rajapura, Kamboja, Champa dan Yawana yang sekarang merupakan Vietnam menjadi mitra kerajaan sehingga sangat menguntungkan terutama dalam rangka mempertahankan Jawa terhadap kemungkinan ekspansi dari negara-negara dari luar kawasan Nusantara. Dalam menjamin keamanan di wilayahnya, ketika bagian barat Kalimantan pada tahun 1369 Masehi dikacaukan oleh bajak laut dari Sulu Filipina yang dibantu oleh Tiongkok, segera armada Majapahit muncul di Lautan Tiongkok Selatan sehingga daerah tersebut terhindar dari pengacau. Pada tahun 1370 Masehi, tiga orang Raja di Nusantara berusaha melepaskan diri dari Majapahit dan mengirimkan utusan sendiri ke Tiongkok. Akibatnya, Majapahit mengirimkan armada dan pada tahun 1377 Raja-Raja tersebut dibinasakan. Efektivitas penguasan Majapahit terhadap wilayah maritimnya tidak dapat dilepaskan dari duo kepemimpinan Raja dan Patihnya yaitu Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Pada saat kepemimpinan Hayam Wuruk, kepastian hukum menjadi pilar yang penting dalam kehidupan kerajaan. Hal tersebut dibuktikan dengan dituliskannya Kitab Undang-Undang Negara Kartagama yang mengatur tentang kehidupan kerajaan Majapahit. Negara Kartagama merupakan hukum tertulis kerajaan Majapahit yang mengatur jalannya roda pemerintah negara dan kehidupan rakyat Majapahit. Sebagai kerajaan maritim yang besar, Majapahit memiliki armada laut dengan berbagai bentuk dan fungsi kapal, seperti kapal dagang, kapal perang, maupun kapal yang hanya digunakan bagi kepentingan raja dan upacara keagamaan. Perdagangan dengan negara asing dilakukan demi menunjang perekonomian kerajaan. Untuk itu, terdapat pelabuhan utama Majapahit di wilayah Tuban, Gresik, Sedayu, dan Surabaya. Sayangnya, tidak ada sumber sejarah yang memadai untuk merekam hal itu, baik tulisan prasasti atau penggambaran bentuk kapal pada relief candi yang didirikan pada masa Majapahit. Hanya ada sebuah relief perahu kecil dengan penggambaran yang samar-samar terpahat di dinding candi Panataran di Blitar, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit sendiri runtuh karena konflik internal dari keluarga kerajaan untuk memperbuatkan kekuasaan pasca kematian Hayam Wuruh. Terima kasih.